5, 4, 3, 2, 1, 0 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Ustazah doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat Gimana? Udah siap belajar hari ini? Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal wujud benda Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 1 bermain di lingkungan rumah Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa bersama-sama Berdoa dimulai Selesai Membuat topi dari kertas koran Di luar rumah, cuaca panas Ayah dan Ino hendak beli buku ke toko buku Sebelum berangkat, ayah ajak Ino membuat topi dari koran bekas Ino memperhatikan cara ayah membuat topi Kemudian Ino membuat topi sendiri Topi sudah selesai dibuat Lihat Ino dan ayah memakai topi dari koran bekas Ayah mengayuh sepeda sedangkan Ino dibonceng di belakang Ayah dan Ino segera menuju ke toko buku Topi buatan ayah dan Ino bermanfaat Topi melindungi kepala dari terik matahari Setelah kalian menyimak tadi cerita yang ustajah baca Sekarang coba kita jawab pertanyaan di bawah ini Nomor satu Apa yang Ino dan ayah buat? Ya, topi Yang kedua Terbuat dari apa topi Ino? Ya, benar Terbuat dari koran bekas Yang ketiga Siapa yang mengayuh sepeda? Ya, ayah Yang keempat Apakah manfaat topi dibuat Ino? Ya, untuk melindungi kepala dari terik matahari Yang kelima Topi termasuk benda padat atau cair Benda padat Ya, selanjutnya Setiap benda memiliki ciri-ciri Ukuran Permukaan Warna Bentuk adalah ciri-ciri benda Sekarang kita membahas ukuran Ukuran benda Ukuran benda berbeda-beda Satu Ada benda yang kecil dan ada yang besar Seperti tas Tempat pensil Ada yang panjang dan ada yang pendek Sisir Dan pensil Kedua ciri-cirinya adalah permukaan benda Bagian luar benda disebut permukaan benda Permukaan benda ada yang halus, ada yang kasar Permukaan halus contohnya Kertas dan kapas Kertas ini kapas Lalu contoh untuk permukaan kasar Contohnya Batu Pasir Ciri-ciri benda yang ketiga Warna benda Benda alam memiliki warna tertentu Contohnya Cabai merah Susu berwarna putih Daun pandan berwarna hijau Ciri benda yang keempat Yaitu Bentuk benda Bentuk setiap benda berbeda-beda Contohnya Ada yang bulat Ada yang lonjong Atau opal Ada yang bersegi Atau kotak Dan sebagainya Mari membaca teks bersama-sama Bermain tali Seperti ini Contoh bermain tali Laras dan teman-teman Bermain lompat tali Melompat tali Dilakukan bertahap Semula tinggi tali Hanya sebatas lutut Bila berhasil Dilompati Tali diangkat Sebatas pinggang Tali terus bertambah tinggi Hingga Sebatas dada Setinggi telinga Di atas kepala Satu jengkal di atas kepala Dan setinggi Acungan tangan Atau satu hasma Mari membaca teks Percakapan ini Hino Berwujud apakah Karet untuk lompat tali Tadi Karet itu Berwujud padat Laras Mengapa bentuk karet Dapat berubah-ubah Karet dapat berubah Karena bentuknya lentur Setelah selesai bermain lompat tali Iwan bercakap-cakap dengan Nisa Iwan bertanya Tentang perubahan Bentuk air minum Iwan memperhatikan Air yang dituang Dari botol Kedalam gelas Air yang dituang Berubah menjadi Berbentuk gelas Amati bentuk Dan ukuran air Di dalam gelas Dengarkan teks Dengarkan teks di bawah ini Nisa Taukah kamu Di dalam botol Air berbentuk botol Kamu benar Iwan Air minum Berubah bentuknya Setelah dituang Di dalam gelas Air berbentuk Seperti gelas Kira-kira Apa yang menyebabkan Hal itu Iwan Mari kita cari Tau jawabannya Nisa Baik Iwan Kita akan melakukan Percobaan dengan air Nah Teman-teman Kita akan mengenali Sifat benda cair Nah kita akan melakukan Percobaan Nah teman-teman Nanti bisa melakukannya Di rumah ya Alat dan bahan Yang pertama Yang harus teman-teman Siapkan adalah Corong Gelas Botol Mangkuk Air secukupnya Dan sepidol Lalu bagaimana Cara kerjanya Yang pertama Isilah gelas Dengan air Sehingga Hampir penuh Terisi Setelah itu Amati bentuk Dan ukuran air Di dalam gelas Seperti ini Letakkan corong Mangkuk Mangkuk Coba bereksperimen Atau mencoba Melakukan percobaan Seperti ini Selanjutnya Dengarkan percakapan Airin dan Ino Berikut ini Kenapa kamu menangis Bisa besar Besar Nah seperti ini Kalian bisa melakukan Percobaannya di rumah Yang pertama Alat dan bahan Yang harus kalian siapkan Yaitu Balon Kedua adalah Plastik bening Cara kerjanya Yang pertama Tiuplah balon Supaya menggelembung Lalu amati Bentuk balon Setelah itu Tiuplah Plastik Sampai Menggelembung Amati Bentuk Plastik Nah tugas kalian Di rumah Yaitu Satu Bagaimana Bentuk balon Sebelum ditiup Lalu Yang kedua Bagaimana Bentuk balon Setelah ditiup Dan yang ketiga Buat kesimpulan Dari percobaan Tadi Tuh Oke Selanjutnya Ini sekarang Kita akan menyanyi Lagu Lagu Wujud benda Hiramanya Balonku Ini nadanya Wujud benda Ada Tiga Benda Pada Cair gas Yang padat Tidak Berubah Jika Masuk Ke Wadah Bagaimana Dengan Yang cair Berubah Sesuai Wadah Walau Gas Tidak Terlihat Bentuknya Sesuai Tempat Nanti teman-teman Di rumah Bisa mencoba Lagu Wujud benda Ini ya Oke Selanjutnya Kita akan Masuk Ke Benda Benda Padat Benda Benda Yang berwujud Padat Disebut Benda Padat Wujud benda Ada Tiga Padat Cair dan Gas Sekarang Kita akan Belajar Tentang Padat Sifat Benda Padat Ada Dua Yaitu Yang pertama Memiliki Bentuk Yang tetap Yang kedua Bentuknya tetap Meskipun Dipindah Wadahnya Contohnya Tas Pensil Tempat Minum Buku Gelas Dan Piring Nah Benda-benda Ini Tas Pensil Tempat Minum Buku Gelas Dan Piring Ini semua Kalau disimpan Di tempat Dan dipindah-pindahkan Itu bentuknya Akan sama Contoh Tas Disimpan Di meja Tetap Berbentuk Tas Selanjutnya Yaitu Benda Cair Benda-benda Yang berwujud Cair Disebut Dengan Benda Cair Sifat Benda Cair Ada Tiga Yaitu Bentuknya Berubah-ubah Mengikuti Bentuk Wadahnya Kedua Ukurannya Tetap Meskipun Dipindah-pindah Wadahnya Yang ketiga Mengalir Dari tempat Tinggi Ketempat Yang rendah Contohnya Adalah Minyak goreng Kecap Saos Sabun cuci piring Sirup Ada madu Dan lain sebagainya Ini contoh-contohnya Lalu Benda-benda Yang berwujud Gas Disebut Benda Gas Sifat Benda Gas Ada Dua Yang satu Bentuk Dan ukurannya Berubah Mengikuti Tempatnya Yang kedua Benda Gas Dapat Dirasakan Tapi Tidak Dapat Dilihat Contohnya Udara Dalam Balon Udara Dalam Ban Sepeda Udara Dalam Mobil Udara Dalam Ban Mobil Tabung Gas Dan lain-lain Atau Udara Dalam Bola Dan lain-lain Terima kasih Demikian Pembelajaran Hari ini Jangan lupa Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Diri Terima kasih Banyak Dan tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh